Renjana Pendekar Jilid 8. Anglian Hoa ikut berdebar-debar menyaksikan pertarungan sengit itu, butiran keringat memenuhi dahinya. Sudah banyak pengalaman tempurnya, akan tetapi belum pernah ada pertarungan sengit seperti sekarang ini. Mendadak ia menemukan pemuda yang beratak keras ini, meskipun setiap hari tutur katanya lemah lembut tapi dikala bertempur ternyata gagah perkasa luar biasa, sungguh pahlawan yang belum pernah dilihatnya. Setiap orang pun dapat melihat bahwa meski semangat tempur JPWE Giyok belum beruntuh, namun apa daya, maksud ada, tenaga tak sampai. Tapi dalam keadaan demikian bila mana ada orang hendak membantunya, pemuda yang beratak keras itu bisa jadi akan marah dan mungkin akan membunuh diri malah. Terpaksa Anglian Hoa hanya menghela napas saja dan diam-diam menyesal. Dilihatnya Cia Tianti dari menyerang sudah berubah menjadi bertahan, jelas dia sengaja hendak menguras habis dulu tenaga PWE Giyok, habis itu baru melancarkan serangan mematikan. Daya serangan PWE Giyok masih tetap dasyat, tetapi belum dapat membobol pertahanan lawan, sebaliknya tubuhnya entah sudah bertambah berapa luka pula. Hujan semakin deras, angin bertambah kencang, jagad raya ini diliputi kegelapan melulu, inilah cuaca yang menyeramkan dan menyedihkan, inipun pertarungan maut yang amat mengerikan. Melihat PWE Giyok masih terus bertempur dengan mandi darah, sekalipun Anglian Hoa berhati baja juga tidak tahan mencucurkan air mata. Sekonyong-konyong langkah PWE Giyok terhuyung, bagian dada jadi terbuka. Pucat wajah Anglian Hoa, ia menjerit khawatir. Dalam keadaan demikian, sekalipun dia ingin menolong juga tidak keburu lagi. Terlihat pedang Cia Tianti telah menusuk ke depan, ke dada PWE Giyok yang tak terjaga itu. Serangan yang cepat dan ganas. Remuk redam hati Anglian Hoa, seketika ia cuma memejamkan mati saja, ia tidak sampai hati untuk menyaksikan apa yang bakal terjadi. Sinar kilat berkelebat, tertampak wajah Cia Tianti yang pucat itu penuh diliputi nafsu membunuh, ia menyeringai seram, ia yakin tusukannya itu pasti tidak akan meleset. Tapi cahaya kilat yang gemeriat itu telah membuat matanya ikut berkedip. Pada saat itu juga lantas terdengar suara beluk satu kali, entah dengan kera bagaimana kedua tangan Cia PWE Giyok telah dapat menjepit pedangnya. Seketika Cia Tianti merasakan pedangnya terjepit oleh sesuatu, seperti terjepit oleh tanggam yang kuat hingga tak dapat bergerak lagi. Menyusul PWE Giyok lantas menggeser maju, sekali menyikut, brek, dengan tepat dada Cia Tianti kena disodok. Kontan pandangan Cia Tianti menjadi kabur, sakitnya tidak kepalang, pada saat itulah tangan PWE Giyok juga lantas melayang tiba, blok, dengan tepat mukanya kena digampar sehingga dia tergetar setengah lingkaran. Menjepit, menyikut dan menggampar, tiga gerakan itu seakan-akan dikerjakan sekaligus dalam waktu sekejap. Begitu sinar kilat tadi habis berkelebat, lalu menggelegarlah bunyi guruh. PWE Giyok terus menubruk maju lagi, ia rangkul tubuh Cia Tianti, kedua lengannya kuat seperti tanggam, tulang dada Cia Tianti tergencat seakan-akan remuk seluruhnya, ingin bersuara saja tidak mampu. Air muka Cia Tianti dari pucat berubah menjadi kemerahan dan kembali pucat pula, sedangkan muka PWE Giyok juga pucat seperti mayat. Kedua tangannya mengunci tubuh musuh dengan kuat, terdengar suara napas Cia Tianti mulai megap-megap, kemudian menjadi lemah, menyusul lantas terdengar suara gemeretak, tulang dadanya sama patah. Tak kepalang kagum dan girang anglian hoa, baru sekarang ia sempat berseru, jangan dibunuh dulu, harus kita tanyai sejelasnya. Perlahan PWE Giyok melepaskan kedua tangannya, kemudian menyurut mundur dengan tubuh sempoyongan seakan-akan roboh, ia menengadah dan tertawa, serunya, akhirnya sudah kulaksanakan, sudah kulaksanakan. Tubuh Cia Tianti lantas terkulai dengan lemas dan tak bergerak lagi. Anglian hoa menarik tangan PWE Giyok, dengan berseri-seri ia berkata, apakah jurus ini adalah kepandaian Jilo Chiampuoy yang pernah menggetarkan dunia Kanghou di masa lalu, yaitu jurus lengyang kuakak, kambing benggala menggaetanduk, jurus serangan maut andalan bukek pei. PWE Giyok tersenyum pedih, jawabnya, tapi selama hidup ayah belum pernah mencelakai orang dengan jurus serangan ini, sebaliknya sekarang siyaute, mendadak ia menunduk, butiran air pun berderai, entah air hujan, entah air mata. Sungguh jurus serangan yang aneh dan lihai ujar anglian hoa dengan gegetun. Jurus serangan ini sungguh sukar dicari cirinya dan timbul dalam keadaan keperet. Ilmu sakti kaum Chiampu sungguh luar biasa, sekarang barulah mataku benar-benar terbuka. Dia menetuk pundak PWE Giyok, lalu berseru pula dengan tertawa, kau sendiri memiliki ilmu sakti ini, mengapa tidak semenjak tadi kau keluarkan sehingga membuat aku khawatir bagimu. Siyaute. Siyaute, PWE Giyok tidak sanggup melanjutkan, mendadak ia jatuh mendekat anglian hoa, nyata ia telah kehabisan tenaga, sampai berdiri saja tidak kuat. Cepat anglian hoa mengeluarkan sebiji obat dan dijejalkan ke mulut PWE Giyok, katanya, inilah Siyaung Hoan Tan Kun Lun Pei yang amat terkenal, khasiatnya menambah tenaga dan menimbulkan semangat, obat yang tiada bandingannya di dunia ini. Mulut PWE Giyok terasa sedap dan harum, serunya, Siyaung Hoan Tan katamu. Obat yang sukar dicari ini mengapa, mengapa kau berikan kepadaku? Anglian hoa terdiam sejenak, katanya kemudian dengan sedih, obat ini bukan aku yang memberikan padamu, tapi Tian Kang To Tiang. Suhu PWE Giyok melengat. Dia, beliau mengapa? Obat ini ku keluarkan dari bola nasi yang kau terima dari orang tua itu, tuturanglian hoa dengan gegetun. Semula ku kira di dalam bola nasi itu ada racunnya, siapa tahu, siapa tahu. PWE Giyok tertunduk muram dengan air mati bercucuran, katanya, pantas beliau bilang bola nasi ini tidak dapat dimakan sembelarang orang. Cia Tian Pi, memang kau jahanam, kau bangsat dengan gemasya berpaling ke sana, tapi mendadak air mukanya berubah pucat pula. Mayat Cia Tian Pi masih terkapar di pecomberan sana, namun kepalanya sudah tidak kelihatan lagi. Padahal sejak tadi hujan masih turun dengan lebatnya, di sekitar sini tiada terlihat bayangan orang lain, lalu kemana perginya kepala Cia Tian Pi? Ang Lian Hoa dan Jip Twe Giyok saling pandang dengan bingung. Kalau kepala Cia Tian Pi dipenggal orang, hal ini tidak mungkin terjadi. Tapi bila dikatakan kepalanya tidak dipotong orang, lalu apakah kepalanya dapat terbang sendiri? Cerdik dan pandai Ang Lian Hoa, masih muda belia sudah mengetuai sebuah organisasi terbesar di dunia ini, boleh dikatakan tokoh muda yang tiada taranya di zaman sekarang, tapi meski dia sudah peras petak, tetap sukar memecahkan teka teki ini. Setelah melenggong sejenak, ketika ia menunduk dan remandang lagi hanya sekejap itu bagian pundak dan dada Cia Tian Pi ternyata sudah lenyap pula. Mendada Ang Lian Hoa menetuk pundak Pwe Giyok dan berseru, Aha, tahulah aku. Kau tahu Pwe Giyok menegas. Coba berjongkok dan periksalah yang teliti, kata Ang Lian Hoa. Waktu Pwe Giyok melongok pula ke bawah, dilihatnya mayat Cia Tian Pi itu sedikit demi sedikit telah membusuk, darah daging yang merah segar itu secara aneh berubah menjadi cairan kuning, lalu lenyap di guyur air hujan. Pwe Giyok merasa muar dan hampir saja tumpah-tumpah, cepat ia berpaling ke arah lain dan menarik nafas dalam-dalam, katanya kemudian, jangan-jangan inilah Hoa Kutan, obat pemusnah tulang, yang tersiar di dunia Kang Hoa itu? Ya, betul, jawab Ang Lian Hoa. Rupanya dia tahu pasti akan mati, maka dia rela melebur dirinya menjadi cairan. Tapi kedua tangannya sudah patah tergencat, kira bagaimana dia dapat mengambil obat itu tanya Pwe Giyok pula. Mungkin sebelumnya Hoa Kutan itu memang sudah dikulum di dalam mulutnya, setelah menyadari akan kematiannya, kapsul obat lantas dikunyahnya. Kalau Hoa Kutan masuk ke dalam darah, segera terjadi pembusukan. I, dia lebih suka menerima nasib demikian daripada membocorkan rahasia komplotannya, karena dia tahu hanya orang mati saja yang benar-benar tidak dapat membocorkan lagi sesuatu rahasia. Tak tersangka, orang ini pun jantan sejati, kata Pwe Giyok. Salah besar jika demikian pendapatmu, ujar Ang Lian Hoa dengan tersenyum getir. Yang benar, dia tidak berani membocorkan rahasia komplotan jahat mereka, sebab kalau sampai rahasianya diketahui orang luar, maka kematiannya akan jauh lebih mengerikan daripada sekarang ini. Betul, tampaknya mereka semuanya begitu, lebih baik mati daripada membocorkan rahasia mereka, ujar Pwe Giyok. Tapi siapakah sebenarnya pimpinan mereka? Mengapa dapat membuat orang-orang ini sedemikian takut padanya? Mati, hal ini sebenarnya cukup menakutkan setiap orang di dunia ini. Masa pimpinan mereka ini jauh lebih menakutkan daripada soal mati. Dia memang benar lebih menakutkan daripada mati, Gumam Ang Lian Hoa. Saat ini aku pun tak dapat membayangkan betapa menakutkannya dia itu. Ah, betul, seru Pwe Giyok mendadak seperti menemukan sesuatu, sebabnya Cia Tian Pi ini bertindak nekat. Jelas karena dia tahu bila orang sudah mati, maka tidak mungkin lagi dapat membocorkan sesuatu rahasia. Tapi kalau dia sendiri mati toh tetap rahasianya bisa terbongkar. Kalau tidak, mengapa dia mesti melebur tubuhnya sendiri hingga menjadi cairan? Orang mati juga dapat membocorkan rahasia, maksudmu Gumam Ang Lian Hoa sambil berkerut kening. Ya, kadang-kadang orang mati juga dapat membocorkan rahasia ucap Pwe Giyok tegas, sekata demi sekata. Rahasia apa tanya Ang Lian Hoa? Rahasia penyamarannya jawab Pwe Giyok. Ang Lian Hoa melenggong, sejenak kemudian ia menepuk jidat sendiri dan berseru, Aha, memang betul. Dia khawatir sesudah mati mukanya dapat kita kenali, sebab inilah rahasia mereka yang terbesar. Justru lantaran khawatir rahasia mereka ini bocor, maka pimpinan komplotan jahat ini telah menyiapkan Hoa Kutan bagi mereka. Bila perlu, bukan jiwa mereka saja harus melayang, mayat mereka pun harus dilenyapkan seru Pwe Giyok dengan menggerget dan mermas tangan Ang Lian Hoa. Lantas sambungnya pula, sekarang aku tahu, sedikitnya ada enam orang yang ku ketahui adalah palsu di dunia ini, kecuali diriku sendiri ternyata tiada orang lain lagi yang mau percaya dan dapat melihat kepalsuhan mereka. Yang lebih mengerikan adalah, kecuali keenam orang yang sudah ku ketahui itu masih ada berapa orang pula yang dipalsukan. Inilah yang sulit diketahui dan benar-benar mengerikan. Air muka Ang Lian Hoa juga guram seperti cuaca yang mendung ini. Sesungguhnya dia adalah seorang tokoh yang periang, jarang ada persoalan yang dapat membuatnya sedih dan bingung. Tapi sekarang, hatinya benar-benar tertekan dan agak cemas. Dengan suara gemetar Pwe Giyok berucap pula, Umpamanya kalau sana kadangmu, sampai ayahmu sendiri pun bisa jadi anggota komplotan jahat itu, Lalu di dunia ini siapa pula yang dapat kau percayai? Dan kalau di dunia ini sudah tiada seorang pun yang dapat kau percayai, Apakah engkau masih sanggup hidup terus? Bukan, bukankah peristiwa ini tidak dapat kau bayangkan. Cia Tian Pi palsu sudah mati, Sekarang tinggal siapa-siapa saja anak buah komplotan jahat itu yang palsu tanya Ang Lian Hoa dengan tenang. Ong Uhlao, Lim Soh Koan, Ong Leongong dari Tai Oh, Sim Chin Jiang, Sebun Bukut dan, Dan orang yang mengaku si ji itu, Sebab ku tahu dengan pasti ke enam orang ini sesungguhnya sudah meninggal semua. Ang Lian Hoa menghela napas panjang, Katanya, kecuali ke enam orang ini, mungkin tidak banyak lagi yang dipalsukan. Kera bagaimana kau berani memastikannya? Karena hal ini bukan tindakan yang mudah. Untuk memalsukan pribadi seseorang dan harus dapat mengelab dobi metel, Telinga orang banyak, sedikitnya diperlukan waktu latihan bertahun-tahun lamanya, Kalau tidak, biarpun mukanya serupa, Tetapi suaranya, gerak-geriknya, sikapnya, tetap akan diketahui orang. Apalagi ilmu silatnya. Aha, betul, ilmu silatnya seru PWE Giyok. Jika mereka hendak memalsukan pribadi seseorang, Mereka juga harus mahir menirukan ilmu silatnya. Habis berkata mendadak ia putar tubuh dan berlari ke sana. Namun Ang Lian Hoa keburu melompat dan menghadang di depannya, Ucapnya dengan tenang, Leng Yang Koakak, Betul tidak? Betul, jurus serangan ini kecuali kami ayah dan anak, Di dunia ini tiada orang lain lagi yang mampu memainkannya, Seru PWE Giyok. Jika orang yang mengaku seji itu tidak mampu memperlihatkan jurus serangan khas ini, Maka terbuktilah kepalsuannya. Gagasan ini memang suatu keruk yang bagus, Ujar Ang Lian Hoa dengan Gegetun. Cuma sayang, perangai ayahmu membuat gagasanmu ini menjadi tiada gunanya. Sebab apa tanya PWE Giyok? Kau tahu perangai yang ramah dan sabar, Arif dan bijaksana, Setiap orang bulim tahu budi ayahmu yang luhur. Sekarang coba jawab, Seandainya beliau masih hidup, Adakah orang yang dapat memaksa beliau mengeluarkan ilmu simpanannya yang khas ini? Sampai lama PWE Giyok melenggong, Akhirnya ia jatuh terduduk. Disiram oleh air hujan lebat, Mayat Cia Tian Pi itu sudah hilang tak berbekas lagi. Dia telah lenyap dari muka bumi ini, Tapi sesungguhnya siapa dia? Di dunia ini sebenarnya tiada Cia Tian Pi kedua, Jika demikian, Yang baru saja lenyap ini kan seharusnya memang tidak ada. Berpikir demikian, Ang Lian Hoa tidak tahu lagi harus menangis atau mesti tertawa. Sungguh ia tidak berani memikirkannya lagi, Bila mana hal-hal demikian banyak dipikir, Sungguh bisa membuat gila. Dipandangnya tempat mayat yang sudah bersih itu, Gumamnya, Pembunuh Tian Kang To Ti yang sudah mati, Tapi kalau dibicarakan, Siapakah gerangan pembunuhnya, Siapa yang dapat membuktikan beradanya si pembunuh ini? Melihat sikap Ang Lian Hoa yang cemas itu, Pwe Giok jadi merinding, Katanya kemudian, Engkau juga tidak perlu. Jangan khawatir, Seru Ang Lian Hoa dengan tertawa, Meski ada maksudku akan menebus dosa, Tapi tidak nanti ku tebus kesalahanku dengan kematian. Aku masih ingin hidup terus, Tidak nanti ku penuhi kehendak mereka. Pwe Giok merasa lega, Katanya, Ya, aku pun tahu engkau bukan manusia biasa, Engkau memang lain daripada yang lain. Ang Lian Hoa menengadah, Membiarkan air hujan tertuang ke sekujur mukanya, Katanya pula dengan perlahan, Sekarang ada suatu urusan mau tak mau harusku kerjakan. Engkau akan pergi ke Kun Lun Santanya Pwe Giok dengan tatapan tajam. Anak murid Kun Lun berhak mengetahui berita duka Tian Kang To Ti yang Dan aku memiliki kewajiban menyampaikan berita ini kepada mereka. Tetapi pekerjaan di sini juga tidak boleh ditinggal pergi olahmu, Ujar Pwe Giok dengan suara berat. Perjalanan ke Kun Lun biarlah ku wakilkan kau ke sana. Di antara mereka tiada lagi kesungkanan, Tiada tolak menolak, Tiada percakapan yang tidak perlu, Juga tidak ada duka cita yang tidak perlu, Lebih-lebih air matu yang tidak perlu. Sebab keduanya sama-sama lelaki sejati, Sama-sama jantan perkasa. Keduanya berdiri berhadapan di bawah curahan hujan. Baiklah, pergilah kau, Kata Anglian Hoa kemudian. Tetapi kau harus hati-hati, Urusan yang tidak perlu ikut campur. Hendaklah jangan ikut campur. Dan jangan lupa, Sekarang jiwamu jauh lebih bernilai daripada jiwa orang lain. Ku tahu, jawab Pwe Giok singkat. Dilihatnya pedang tadi, Dijemputnya lantas disisipkan pada ikat pinggang, Bisa jadi di tengah jalan pedang itu akan berguna. Tiba-tiba Anglian Hoa tertawa dan berkata pula, Ah, aku lupa memberitahukan sesuatu padamu. Urusan apa tanya Pwe Giok dengan nada was-was. Urusan baik, kata Anglian Hoa mengenai bakal istrimu, Limtai Ih, Engkau tidak perlu berkhawatir lagi baginya. Entah mengapa, Bila menyebut nama Limtai Ih, Seketika sikap Anglian Hoa berubah kikuk, Biarpun tertawa juga tertawa setengah dipaksakan. Dengan sendirinya Pwe Giok tidak memperhatikan sikap orang, Ia bertanya, Sebab apa? Adakah dia? Saat ini dia telah berada di bawah lindungan seorang tokoh yang paling sulit direcoki di seluruh dunia ini. Ya, di bawah perlindungan Anglian Pangcu, Memangnya apa yang perlu aku khawatirkan lagi. Sikap Anglian Hoa berubah pula, Tetapi segera ia berkata dengan tertawa, Kau jangan salah tanpa, bukan diriku. Orang yang paling sulit direcoki di dunia ini siapa lagi kalau bukan dirimu. Apa Jutun Totiang? Nama orang ini mungkin tidak lebih terkenal daripada Jutun Totiang, Tetapi orang lain andai akan berani merecoki Jutun Totiang tentu juga tidak berani mengusik orang ini. Aha, bunga paling cantik ialah Hei Hang Seru Pwe Giok. Anglian Hoa berkeplok, Katanya, Betul, Memang dia. Agaknya ia pun melihat sesuatu yang tidak beres, Maka ia pun ikut campur. Kalau dia sudah menangani sesuatu urusan, Tidak nanti ditinggalkannya setengah jalan. Wah, Tampaknya persoalannya tidak sederhana sebagaimana kita sangka, Masih banyak orang lagi yang... Wah, Celaka. Aku melupakan sesuatu lagi teriak Anglian Hoa mendadak. Hi, Urusan baik atau buruk? Tanya Pwe Giok. Cia Tian Pi palsu muncul di sini, Jangan-jangan Cia Tian Pi yang tulen telah mengalami nasib buruk, Aku harus lekas pergi menjenguknya. Belum habis ucapannya tahu-tahu Anglian Hoa sudah melayang pergi secepat terbang. Memandangi kepergian ketua kaum jembel yang muda dan perkasa itu, Pwe Giok lantas menghela napas panjang, Ya kagum, Ya terharu, Ya berduka. Hujan telah meredah, Akan tetapi belum berhenti, Masih gerimis. Angin pun masih meniup, Bahkan tambah dingin. Dengan langkah berat, Pwe Giok meneruskan perjalanan. Hari depannya terasa guram, Sama seperti cuaca yang kelam sekarang ini. Sekonyong-konyong terdengar derapan kuda lari yang riuh. Tujuh atau delapan penunggang kuda memberdal lewat, Air jalanan yang kotor menciprati tubuh J.Pwe Giok. Namun pemuda itu sama sekali tidak peduli, Mengangkat kepala saja tidak. Baru saja barisan pemuda itu lewat, Tanpa terduga seseorang mendadak melayang balik dari kudanya Dan menubruk ke arah Pwe Giok. Dengan sangat terkejut, Pwe Giok menyurut mundur dan orang itu pun turun di depannya. Dilihatnya orang ini berpakaian hitam ketat Dan nasah kuyuk oleh air hujan. Sorot matanya tajam, Jelas dikenalnya sebagai pemuda anggota Tiam Jong Pei itu. Tergerak hati Pwe Giok. Teringat olehnya ucapan Anglian Hoa tadi, Maka tanpa terasa ia berkata, Jangan-jangan, Jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri Cia Tai Hiap. Murid Tiam Jong Pei itu sesungguhnya sedang memberi hormat, Demi mendengar ucapan Pwe Giok itu, Mendadak ia mengangkat kepalanya dan bertanya, Dari mana Jikong Cu mendapat tahu? Oh, aku, aku, Pwe Giok menjadi gelagapan dan tak dapat menjawab. Murid Tiam Jong Pei itu menarik muka, Katanya dengan suara bengis, Waktu melihat Jikong Cu, Sebenarnya Tai Cu hendak menyampaikan berita duka, Tak tersangka Jikong Cu ternyata sudah tahu lebih dulu, Bukankah sangat aneh? Ah, Cai Hacuma omong iseng saja, Ujar Pwe Giok dengan tersenyum kecut. Murid Tiam Jong Pei itu menjengek, Semalam Cian Gun Jin kami baru lenyap Dan hingga kini belum diketahui jejaknya, Kejadian ini pun baru dilaporkan kepada Jutun To Tiang Dan Tian In Tai Su pada siang tadi, Sedangkan Jikong Cu sudah berangkat pagi-pagi, Dari manakah hengkau malah mendapat tahu? Nadanya ternyata tajam dan mendesak, Seolah-olah menganggap bahwa Jikwe Giok ada sangkut pautnya Dengan persoalan ini. Beberapa penunggang kuda tadi juga sudah putar balik, Mereka sama melototi Pwe Giok dengan pandangan sanksi dan benci. Pwe Giok menghela nafas, Katanya kemudian, Bisa jadi, Tia Tai Hiap hanya keluar untuk berjalan-jalan saja Mungkin pula bertemu dengan sahabat dan diajak pergi. Dengan ilmu silat Tia Tai Hiap yang tinggi, Aku yakin beliau sanggup menjaga dirinya sendiri. Murid Tiam Jong Pei tadi berkata pula, Setiap anak murid Tiam Jong, Pedang ada orang ada, Pedang hilang orang gugur. Istilah ini tentu Jikong Cu pernah mendengarnya. Tapi pagi tadi kami justru menemukan pedang Ciyang Bunjin terjatuh di semak-semak rumput di luar kemah, Apabila tiada kejadian yang luar biasa, Rasanya tidak mungkin Ciyang Bunjin bertindak seceroboh itu dengan meninggalkan pedangnya di sembarang tempat. Kupikir ini, ini, P.W.E. Giok menjadi gelagapan. Mendadak ia merasakan banyak rahasia yang diketahuinya ternyata sukar diuraikan. Andaikan diceritakan juga orang lain takkan percaya. Mendadak salah seorang penunggang kuda itu menegur, Saat ini mengapa Jikong Cu berada sendirian? Kemana perginya Tiam Kang To Tiang? Seorang lagi ikut berteriak bengis, Mengapa keadaan Jikong Cu juga serba kumal begini? Jangan-jangan habis bergebrak dengan orang? Di sekitar sini tiada nampak seorang lain, Dengan siapakah Jikong Cu bertempur? Tanya pula seorang lain. Pertanyaan anak murid Tiam Jong Pei itu tiada satu pun dapat dijawab P.W.E. Giok, Betapapun dia tidak dapat menerangkan bahwa Tian Kang To Tiang dibunuh oleh Cia Tian Pi, Ia pun tak bisa mengatakan bahwa Cia Tian Pi itu palsu, Sebab Cia Tian Pi itu sudah musnah, Dengan sendirinya tiada terdapat lagi seorang Cia Tian Pi. Sambil merabat pedangnya murid Tiam Jong Pei itu bertanya pula dengan gusar, Kenapa Jikong Cu tidak bicara? Bila kalian menyaksikan hilangnya Cia Tai Hiap ada sangkut pautnya dengan diriku, Maka hal ini sungguh lucu, apalagi yang dapat ku katakan. Air muka murid Tiam Jong itu berubah lebih ramah, Katanya, kalau demikian, sebelum urusan ini menjadi jelas, Sebaiknya Jikong Cu ikut kami pulang dulu, Sebab mungkin ada urusan lain yang tak dapat Jikong Cu katakan kepada kami, Tapi kepada Beng Cu tentu dapat engkau beberkan sejelas-jelasnya. Tidak, aku tidak boleh kembali ke sana, Jawab PWE Giyok tegas. Mengapa tidak boleh bentak para murid Tiam Jong Pei itu? Jika tidak berbuat sesuatu kesalahan, Mengapa tidak berani kembali ke sana demikian? Mereka berteriak-teriak sambil melompat turun dari kuda masing-masing, Semuanya telah melolos pedang dan siap tempur. Murid Tiam Jong Pei yang menjadi kepala rombongan itu membentak, Jik PWE Giyok, apapun juga alasanmu, Kau harus ikut pulang ke sana bersama kami. Butiran peluh yang memenuhi dari PWE Giyok itu berderai ke bawah diguyur oleh air hujan, Tangan dan kakinya terasa dingin. Belum lagi dia menjawab, Mendadak dari kejauhan ada seorang menjengek, Jik PWE Giyok, kau tidak perlu kembali ke sana. Tujuh atau delapan tojin berbakiak dan membawa payung tampak berlari datang di bawah hujan. Jelas mereka adalah murid Kun Lun Pei. Murid Tiam Jong Pei tadi menanggapi dengan suara kering, Meski orang ini terhitung murid Kun Lun Pei, Tapi dia tetap harus ikut kembali ke sana bersama kami. Selamanya Tiam Jong dan Kun Lun bersahabat, Tapi persoalan ini menyangkut mati hidup Chiang Bun Jin kami, Maka hendaklah para toheng tidak marah kepada sikapku yang kurang sopan ini. Air muka para tojin Kun Lun Pei tampak jauh lebih kelam dan menakutkan daripada para murid Tiam Jong Pei. Tojin yang menjadi kepala lombongan, Yang berwajah putih dengan jenggot yang jarang-jarang, Dengan sorot metu yang tajam ia tata PWE Giyok, Katanya, tidak perlu kau kembali ke sana, Bahkan tidak perlu lagi kemana-mana. PWE Giyok menyurut mundur, Murid Tiam Jong Pei tadi pun heran, Tanyanya, apa artinya ucapanmu ini? Pek Bin Tojin atau si Tojin bermuka putih tersenyum pedih, Katanya, walaupun jejak Chiang Bun Jin kalian tidak diketahui kemana perginya, Namun Chiang Bun Jin kami justru, justru, mendadak krek, Payung jatuh ke tanah, Batang payung itu sudah diremasnya hingga wancur. Murid Tiam Jong Pei terkejut, Serunya, apakah, apakah? Tian Kang To Tiang telah, telah wafat. Guru kami telah disergap orang, Telah meninggal tertikam pedang dari belakang, Seru Pek Bin Tojin dengan suara parau. Anak murid Tiam Jong Pei itu amat terperanjat, Katanya, Kung Fu Tian Kang To Tiang luar dalam sudah terlatih sempurna, Daun jatuh dalam jarak beberapa tombak saja tak dapat mengelabui beliau, Sungguh kami tak percaya bahwa beliau kena disergap orang. Dengan menggeregat Pek Bin Tojin cepat menjawab, Orang yang menyergapnya dengan sendirinya adalah orang yang berhubungan sangat rapat dengan beliau, Seseorang yang tidak pernah dicurigai beliau sebab beliau tak percaya bahwa orang ini ternyata manusia yang berhati binatang. Belum habis ucapannya, Berpasang-pasang metu yang beringas sudah melototi J.P.W.E. Giok, Semuanya penuh rasa gemas dan dendam. Dengan suara serak Pek Bin Tojin lantas membentak, Nah, J.P.W.E. Giok, Kera bagaimana meninggalnya suhu, Lekas katakan, Lekas. Suhu, beliau, Seluruh tubuh Pek Bin Tojin gemetar sehingga tidak sanggup melanjutkan. Beliau mati di tanganmu, Bukan bentak Pek Bin Tojin pula dengan murka. Mendadak P.W.E. Giok mendekat mukanya dan berteriak dengan parau, Tidak, aku tidak, Matipun aku takkan menyentuh satu jari beliau. Kering, Belum habis ucapannya, Tau-tau pedang yang terselip di pinggangnya itu telah dilolos orang. Tangan Pek Bin Tojin telah memegang pedang rampasan itu, Ujung pedang bergetar dan mengarah ke dada J.P.W.E. Giok. Sorot matanya yang merah membara itu menatap anak muda itu, Tanyanya pula dengan beringas, Katakan, Inikah senjata yang kau pergunakan untuk membunuh guru? Pedang ini memang betul adalah senjata yang digunakan membunuh Tian Kang Tojin itu, Cuma pemilik pedang ini sudah tiada terdapat lagi di dunia ini. Namun pedang ini sekarang berada pada J.P.W.E. Giok. Lalu apa yang dapat dikatakannya? Hancur perasaan P.W.E. Giok, Setindak demi setindak ia menyurut mundur. Ujung pedang juga mendesak maju setindak demi setindak, Meski tajam ujung pedang itu, Tetapi sorot mat orang-orang itu rasanya berlipat kali lebih tajam daripada tajam pedang manapun. Tiba-tiba P.W.E. Giok menjatuhkan diri ke tanah, Sambil berlutut ia menengadah dengan air metel bercucuran. Dia berteriak kalap, Oh, Tian, Mengapa engkau memperlakukan diriku sedemikian kejam? Apakah aku memang harus mati? Terang, mendadak pedang itu dilemparkan P.W.E. Giok ke depannya, Kemudian Tojin itu berkata tegas, Hanya ada satu jalan bagimu dan inipun jalan yang paling baik bagimu. Betul, memang cuma inilah jalan satu-satunya bagi P.W.E. Giok. Sebab segala persoalan tiada mungkin dibeberkan dan dijelaskan olehnya. Fitnah yang ditanggungnya tiada satupun yang betul, Akan tetapi semuanya itu seakan-akan lebih betul daripada yang betul, Sedangkan yang betul justru tak dipercaya oleh siapapun. Kini satu-satunya orang yang dapat menjadi saksi baginya hanya Anglian Hoa saja. Tapi apakah Anglian Hoa dapat membuat semua orang mau percaya padanya? Dengan bukti apa pula Anglian Hoa akan membelanya? Dalam keadaan biasa sudah tentu setiap kata Anglian Pangcu sangat berbobot, Betapapun anak murid Kunlun dan Tiamjong pasti percaya padanya. Tetapi kini persoalannya menyangkut mati hidup ketua mereka, Menyangkut pula segala kemungkinan yang terjadi pada kedua perguruan itu, Bahkan menyangkut nasib dunia persilatan umumnya. Kira bagaimana mereka dapat mempercayai perkataan orang lain, Sekalipun orang ini adalah Anglian Hoa yang disegani dan dihormati. Setelah dipikir lagi, P.W.E. Giok menjemput pedang itu, Dia memang tiada pilihan lain, sekalipun. Mendadak ia meraung murka, pedang diputar kencang, Dia terus menerjang ke depan. Sudah tentu anak murid Kunlun dan Tiamjong sama berteriak kaget, Keadaan menjadi kacau. Akan tetapi mereka tidak malu sebagai anak murid perguruan ternama, Di tengah kekacauan ada sebagian sempat melolos pedang dan menyerang. Terdengar suara terang-tering beberapa kali, Beberapa pedang sama tergetar menjelat, P.W.E. Giok telah melampiaskan rasa gemas dan penasaran pada pedang itu, Maka sekali pedangnya berputar, Sukarlah bagi lawan untuk menangkis. Sungguh anak murid Tiamjong dan Kunlun tidak menyangka Anak muda ini mempunyai tenaga sakti sehebat ini. Di tengah kaget dan raung gusar orang banyak, Seperti kucing gesitnya P.W.E. Giok berhasil menerobos keluar kepungan. Hanya beberapa kali lompatan saja, Dengan ginkangnya yang tinggi, Di bawah hujan serta berkelebatnya kilat, Dalam sekejap saja ia sudah melayang berpuluh tombak jauhnya. Ia terus berlari seperti kesetanan, Ia melupakan segalanya, Yang dipikir hanya lari dan lari terus. Ia tidak takut mati, Tapi ia tidak boleh mati dengan menanggung penasaran. Suara bentakan orang banyak masih terdengar di belakang, Suara pengejar itu seperti bunyi camuk yang memaksanya harus lari terlebih cepat. Ia pun mengerahkan segenap tenaganya untuk lari di bawah hujan, Air hujan berjatuhan di tubuh dan di mukanya seperti batu kerikil yang menimbulkan sakit pedas, Namun semua itu tak dihiraukan lagi. Suara bentakan orang akhirnya tak terdengar lagi, Tetapi langkah PWE Giyok tidak pernah berhenti, Hanya sudah mulai kendur, Makin lama makin lambat, Ia masih terus lari dan lari lagi, Mendadak ia jatuh tersungkur. Sekuatnya ia meronta bangun, Ia terjatuh lagi, Pandangannya mulai kabur, Hujan lebat berubah seperti kabut baginya, Ia kucek-kucek matanya, Tetapi pandangannya tetap tidak jelas. Mendadak ada suara roda kereta di kejauhan dan juga suara kaki kuda. Dari manakah datangnya kereta kuda itu? Dalam keadaan samar-samar dia seperti melihat sebuah kereta sedang berlari kemari. Ia meronta dan berusaha menghindar, Tetapi ia jatuh lagi, Sekali ini ia tidak sanggup bangun pula, Ia jatuh pingsan.